Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Anda sangat penasaran bagaimana diskusi kita malam hari ini sampai dengan pukul 8 nanti Nah saya akan membahas mengenai temanya adalah PPDB online di tengah pandemi Apakah menjadi solusi? Tentunya ini menjadi salah satu permasalahan yang tiap tahunnya harus dialami oleh para orang tua siswa Yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang berikutnya Khusus untuk di Kabupaten Bandung bagaimana kondisinya di tengah pandemi Saya sudah terhubung secara virtual dengan dua naro sumber saya Akan diperkenalkan terlebih dahulu kepada Anda pemirsa Bandung TV Yang pertama kita akan menyapa terlebih dahulu ada Dr. Haji Johana MMPD selaku Kadis di Kabupaten Bandung Assalamualaikum selamat malam Pak Dr. Haji Johana Waalaikumsalam selamat malam Sampurasun Rampai sehat terus Pak Johana Sehat selalu Pak Johana ya Alhamdulillah sehat Oke dan Pak Johana tidak sendirian pemirsa ditemani dengan PLT Kabit SMP Di Kabupaten Bandung Ada Bapak Junjunan Assalamualaikum Sampurasun Pak Junjunan Assalamualaikum Sampurasun Sampurasun Semuanya sehat di sana ya Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun memang kondisinya Kabupaten Bandung masih dalam zona merah Ini kegiatan sekolah Kedinasan seperti apa? Update terakhirnya dari sana Pak? Masih daring Masih daring ya Dan proses PBDB pun masih online ya Baik Pak Johana dan Pak Junjunan Kalau kita melihat bahwa proses PBDB online ini Sudah lebih dari dua kali dilaksanakan termasuk di Kabupaten Bandung Bagaimana masyarakat Kabupaten Bandung menanggapi Proses PBDB online tahun ini Khususnya di masa pandemi Pak Johana Baik Pak Kris Serta pemirsa Bandung titik dimanapun berada PBDB online di Kabupaten Bandung Saat ini telah memasuki masa kedua kalinya Respon masyarakat orang tua murid PBDB online ini mau tidak mau memang harus mengikuti ketentuan PBDB online Karena persoalan-persoalan pandemi yang sudah dipahami bersama Semua memang ada sejenis ketatuan para operator Para orang tua murid Bagaimana mekanisme Kalau kemudian kemudian khabat Oke, Pak Johana Kalau saya tadi cek website-nya PPDB online Kabupaten Bandung Ini calon pendaftar Sudah mencapai di angka 50.457 Lebih pendaftar ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu Iya, dan pendaftaran tahap pertama Sudah akan Selesai di tanggal 26 Juni 2021 Melalui 3 Ada proses ya Pak Ada afirmasi, prestasi, dan juga Perpindahan orang tua Dari 3 program tersebut Mana yang mendominasi Di pendaftaran tahap pertama ini Pak Johana atau Pak Junjunan, silahkan Dari 3 Jalur PPDB, tahap pertama Yang mendominasi Proses tasi, maksudnya Jalur zonasi Memang kuatannya Jalur zonasi ini Sekurang-kurangnya 50% Sementara jalur afirmasi Peraturan 15% Dan jalur perpindahan tugas Peraturan 2 atau lalu ada Di 5% Jadi dominasinya adalah Jalur zonasi Jalur zonasi, oke Dan itu dipastikan mereka akan Masuk ke sekolah-sekolah yang mereka pilih ya Pak Untuk yang zonasi Karakteristiknya seperti apa Ada jarak tertentu Atau Kalau kita lihat kan Kalau di Kota Bandung Ada beberapa kasus yang mereka Berbondong-bondong Pindah ke satu daerah Padahal pendatang Bikin kakak baru Dan masuk Sekolah tersebut Kalau di Kabupaten Bandung sendiri Ada tidak ditemukan Kendala-kendala Ataupun Kasus-kasus demikian Jalur zonasi ini Perhitungannya adalah Perhitungan jarak Dari sebuah Radius Antara sekolah Dengan Tempat di mahasiswa Nomor Dan penyusaha Di tahap awal itu Adalah 3 jalur Kerekatif Afirmasi Dan perpindahan Perhitungan Afirmasi nanti Adalah 28 ya Pak 8 juta Sampai 3 juta Oke Dan untuk afirmasi Prestasi dan perpindahan Orang tua Paling besar Jalurnya Persentasenya Di jalur yang mana Pak Untuk saat ini Perpindahan 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 Nanti Agama prestasi Itu maksimal 30% 30% Kemudian Afirmasi Ada di minimal 14% Jadi Pertama ini Prestasi Afirmasi Dan Tindahan Dan Orang tua Lalu Dan kita Lalu Tunggak 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 Oke 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 Saya kembali ke Pak Junjunan Boleh ya Pak Johanaya Berkaitan dengan Ini Siswa SMP Yang akan Melanjutkan ke SMA Tentunya di kawasan Kabupaten Bandung Tadi Pak Johanaya Sudah menyampaikan Bahwa 30% Jalur prestasi Ini akan Masuk dalam Tiga jalur tersebut Untuk prestasi Prestasi dari Siswa SMP Di Kabupaten Bandung Sendiri Bisa Dideskripsikan Pak Junjunan Jalur prestasi Ini ada Dua Dua Kompong Dengan Sistem Akademis Yang Dilihat Dari Nilai Rata-rata Rata Bapak Ini Maksudnya Kan Lebih Lebih Utama Yang kedua Adalah Jalur Akademis Oke Jadi Pasitua yang Punya Prestasi Di bidang Sains Atau Di bidang Seni Dan sebagainya Itu Dibuktikan Dengan Sertifikat Yang Jalur Diki Minimal Kesempatan Ini Punya Sertifikat Di tingkat Kabupaten Minimal Tingkat Kabupaten Oke Oke Sejauh ini Untuk SMP Ke SMA Ada Ada Kendala Tidak Pak Junjunan Untuk PPDB Online Ya Saya Malam Lancar Karena Memang Sudah Terbiasa Kalau Sekolah Kendala Kampi Online Ini Kesehatan Masjid Sehingga Jalur-jalur yang Dimitasi oleh Kesempatan Ini Keperjaan Keperjaan Kalau Kendala Teknologinya Pak Server Down Kemudian Memang Keterbatasan Pengetahuan Orang Tua Terhadap Proses PPDB Online Ini Ditemukan Tidak Di lapangan Pak Ada Juga Karena Sistem Kita Kalau Di PPDB SMP Misalnya Pilihan Yang Dibiatan Dalam Operator Operator Yang Dari Sekolah Tidak Minat Siswanya Memang Nanti Operator Sekolah Masjid Yang Mendapatkan Pilihan Online Itu SMP Oke Kemudian Kalau kita Lihatkan Ada Banyak SMP Yang Ada Di Kabupaten Bandung Jumlahnya Lebih dari Tiga ratusan Ya Pak Junjunan Tiga ratus Lebih Oke Kemudian Untuk Bisa Mereka Mendapatkan Kesempatan Di SMP Negeri Terpilih Ini Ada Strategi Khusus Tidak Pak Junjunan Khusus Ya Mungkin Dibukti Sekarang Tingkat Nilai-nilai Siswa Itu Supaya Punya Nilai Yang Baik Terus Betul Tidak 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 Kalau Menangkan Dan Siswa Tersebut Punya Prestasi Yang Dibutikan Dengan Satu Tidak Dan Kalau Jalur Akhir Mas Tidak 15 Khusus Tidak Punya Kepedulian Terakhir Sesuatu Yang Kurang Mampu Terlalu 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 Jadi Di Kepedulian Baru Kalau tidak Selain Kita Punya Siswa Siswa Yang Terakhir Di bawah Rata-rata Itu Lampai 12 Tapi Kita Pakai 4 Dan Ini Pasti Akan Ada Miskin Miskin Yang Baru Oke Oke Kalau Kita Lihat Tadi Statemennya Adalah Strateginya Dengan Memiliki Nilai Yang Baik Salah Satunya Selain Prestasi Yang Lain Kalau Kondisi Saat Ini Pak 15 Bulan Kita Sudah Dalam Kondisi Pandemi Belajar Dari Rumah Menggunakan Metode Online Ada Tidak Penurunan Kualitas Belajar Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Bandung Sendiri Pak Johana Baik Pembelajaran Segala Online Atau Dari Tentunya Memang Ini Dada So Pembelajaran Segala Cata Tidak Betul Kemudian Alhamdulillah Keputuan Bandung Walaupun Pada Masuk Kemeni Masih Bisa Melakukan Pelayanan Pendidikan Dari Selatan Bisa Tersebut Semua Terlayani Sesuai Dengan Kondisi Yang Bisa Dari Yang Bisa Dari Bisa Melalui Bujuk Atau Orang Tua Bisa Datang Keseberan Menemui Pos Pelayanan Kompetitasi Kesehatan Belajar Pada Masa Pada Masuk Tapi Tidak Ada Penurunan Kualitas Ya Pak Saya Kira Relatif Kualitas Kalau Di Sampai Saya Berani Menatakan Ada Kualitas Pembelajaran Yang Melesat Salah Satunya Lalu Anak-anak Kita Termasuk Bulu Susah Untuk Belajaran Dengan Dari Atau Eleming Saya Terima Kali Melayangkan Surat Pembelajaran Kepada Setiap Sekolah Sebelum Ada Corona Karena Dimulai Pembelajaran Secara Dari Dari Sekian Sekolah 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 Tapi Setelah Datang Corona Mungkin Terpaksa Mau tidak Mau Semua Bisa Dari Sekolah 1.400 Sekolah Bisa Dari Untuk SG 330 Bisa Dari Untuk SMP Dan 1.840 Sudah Dari Jadi Seragam Semuanya Melakukan Dari Silahkan Selalu Ada Hikmah Di Bali Dan Tentunya Literasi Digital Bagi Para Guru Pun Melesat Luar Biasa Ya Pak Jadi Literasi Digital Melesat Yang Tadinya Ada 1.2.3 Guru Sekarang Sudah Demikian Hebat Guru Sudah Hebat Pada Bisa Hebat Sekarang Bisa Dari Jadi Literasi Digital Mengalami Peningkatan Yang Luar Biasa Bagi Pada 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 Baik 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 Juhana Terima Kasih Nanti Kita Akan Sambung Lagi Berkaitan Dengan Bagaimana Mekanisme Yang Akan Dilakukan Oleh Para Calon Pendaftar Khususnya Bagi Mereka Yang Akan Melaksanakan Pendaftaran Di Tahap 2 Di Jalur Zonasi Yang Akan Dimulai Di Tanggal 28 Juni Hingga 3 Juli Mendatang Pemirsa Kami Akan Membahasnya Sesaat Lagi Usai Jidah Berikut Tetap Bersama Kami Tentunya Dalam Program Jabar Terkini Terima kasih Pemirsa Bandung TV Anda Masih Menyaksikan Program Jabar Terkini Dan Juga Berkaitan Dengan PPDB Online Di Tengah Pandemi Yang Menjadi Solusi Dan Tentunya Kalau kita Bisa Lihat Pemirsa Bahwa Ternyata Di Masa Pandemi Pun Ini Tetap Dilaksanakan Aktivitas Seperti Biasa Tentunya Dengan Melaksanakan Protokol Kesehatan Dan Dilakukan Secara Daring Termasuk PPDB Online Yang Saat Ini Sedang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Tahap Pertama Masih Berlangsung Dari 21 Juni Kemarin Hingga 26 Juni Mendatang Tentunya Dengan Tiga Jalur Yaitu Afirmasi Prestasi Dan Perpindahan Tugas Orang Tua Lalu Anda Harus Bersiap Jika Ketiga Jalur Putra Putri Anda Tidak Bisa Masuk Kedalam Sekolah Yang Memang Dipilih Ada Tahap Kedua Yaitu Jalur Zonasi Yang Akan Diselenggarakan Tanggal 28 Juni Hingga 3 Juli 2020 Tentunya Bertahun Tahun Kita Penuh Dengan Pikiran Bahwa Ternyata Anak Yang Pinter Anak Yang Cerdas Itu Masuk Dalam Sekolah Sekolah Tertentu Pola Pikir Orang Tua Sudah Terbentuk Dengan Adanya Stigma Sekolah Favorit Nah Bagaimana Usaha Dari Pemerintah Kabupaten Bandung Khususnya Untuk Bisa Sedikit Demi Sedikit Menghilangkan Stigma Dari Sekolah Favorit Yang Ada Di Masyarakat Saat Ini Nah Kita Akan Berbincang Kembali Dengan Dua Narasumber Saya Ada Bapak Dokter Hajuhana MMPD Selaku Kadis Dik Kabupaten Bandung Beserta PLT Kabit SMP Dik Kabupaten Bandung Bapak Junjunan Pak Juhana Apakah Stigma Sekolah Favorit Masih Tetap Ada Di Kawasan Kabupaten Bandung Sampai Dengan Hari Ini Masyarakat Kabupaten Bandung Sampai Saat Ini Masih Memang Ada Stigma Sekolah Favorit Sebenarnya Pemerintah Sendiri Dalam Tidak Membuat Lending Sekolah Favorit Tapi Memang Masyarakat Sendiri Yang Memfavorit Sekolah Sekolah Favorit Itu Bisa Negeri Bisa Selasta Sekarang Sekolah Banyak Yang Dipavorit Karena Memang Programnya Untuk Untuk Masyarakat Masih Negeri Banying Atau Favorit Sekolah Negeri Tertepu Dan Kemudian Bagaimana Untuk Bisa Membuat Masyarakat Bisa Terus Melanjutkan Sekolah Tentunya Tanpa Memandang Hal tersebut Karena Kita tahu Berpuluh-puluh Tahun Kita terbentuk Dengan Sekolah-sekolah Unggulan Yang ada Di Indonesia Atau Di Kawatan Bandung Sendiri Pak Ada Cara khusus Tidak Yang dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Pak Baik Setaraan Terus Bersama Masyarakat Kedua Negara Pendidikan Terus Mengingatkan Bagaimana Layanan Pendidikan Untuk Masyarakat Berpuluh-perpuluh Dengan Bagaimana Dibutomi Polantik Kudus Wasta Bagaimana Kedua Kedua Perpuluh-perpuluh Perpuluh-perpuluh Sehingga Ada Kesetaraan Kualitas Kedua 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 Dibutomi Dengan Lomba-lomba Sayang Lomba-lomba Orang-lomba Orang-lomba Kedua 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 Bagian Besar Masyuk Stigma Negeri Bermas Dengan Berbagai Alasan Oke Dan kemudian Kalau kita lihat Bahwa proses PBDB online Ini Masih berlangsung Di Kabupaten Bandung Dan tentunya Dengan Mekanisme Online Pak Nah Mekanisme Pendaftaran Yang harus Memang Peserta Didik Ini Persiapkan Berikut Orang-tuanya Untuk Masuk Jenjang SMP SMA Bahkan Pak Sekalipun Apa yang Sebenarnya Mereka Harus Persiapkan Pak Junjunan Sebenarnya Tuh Sebenarnya Pertama Guru SD Belas Kedua Yang Bukan Terlambut Orang-tua Terlambut Kedua Terlambut Karena Turang-tua 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 Tentang Terlambut Dan Selanjutnya Turang-tua 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 Menanggalkan Turang-tua Turang-tua Sesuai Dujuan Selama Asing-sing Setelah itu Setelah itu Baru Tubat Sekolah Yang Dujuh Tunggu DSM SMP wanita SMP menimputkan isi dokumen yang di-upload setelah atau selanjutnya menyetujui tanda-tanda yang mendaftar dan diletakkan tetap akan pendaftaran tetap akan tanda-tanda sesuai dengan sebuah cukup kebahagiaan tidak usah lagi tetap akan tanda-tanda atau orang-orang tapi oleh sekolah asal guru pelaksanaan SD di tangkap oleh peninggungan SD oke kalau saya boleh lihat websitenya dari ayobandung.com Pak Junjunan bagi para orang tua yang akan memasukkan putra-putrinya ke SD ini calon peserta didik berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli di tahun berjalan bila berusia kurang dari 6 tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog atau ada surat keterangan dari TK asal bahwa calon anak ini mampu mengikuti pelajaran di tingkat SD apakah memang ini menjadi syarat mutlak untuk secara psikologis 6 tahun adalah usia ideal bagi mereka masuk ke SD Pak Junjunan Pak Johana silakan betul sekali bahwa memang yang memang di bawah 7 tahun itu masih ada persatangan dari semua yang untuk SD ini seperti pendaftaran berbeda dengan SMP kalau SD tidak tidak tetapi tapi SD dengan luar jaringan seperti ini seperti apa itu Pak Junjunan? jadi guru orang dua langsung membantarkan ke ke asal kalau jaringan melihat langsung kita bahkan dengan meletapkan tetap memperlakukan protokol kesehatan pada ini Pak Junjunan oke kemudian kalau kita lihat dari tahun ini alokasi kuotanya pada tiap jalur 50% untuk zonasi 30% prestasi 15 afirmasi dan 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua nah ini ada perbedaan di tahun sebelumnya Pak Juhana untuk kuota-kuota tersebut baik setiap tahun mengalami perubahan dalam kuota terutama jalanan itu ada di angka 50% iya sekarang jalanan sudah ada di 50% saya pikir angka angka ini sudah dipertimbangkan sebegini angka 50% minimal minimal maksimal prestasi 30% oke itu afirmasi minimal dan perpindahan ke orang tua kembali minimal jadi hanya satu yang maksimal yaitu prestasi jadi maksimal afirmasi dan juga itu langkahnya bisa lebih dari itu oke bisa lebih dari itu ya Pak dan kita lihat bahwa ternyata sistem yang memang sudah dibangun oleh PPDB online kebuatan Bandung ini sangat baik dan sangat membantu bagi para orang tua karena pada saat kita masuk ke website ini sudah tercantum jadwal yang penting untuk bisa Anda lihat di website tersebut nah bagi para orang tua yang masih bingung untuk bisa melaksanakan PPDB online selain tadi memang ada kolektif barangkali bisa dikatakan demikian ya Bapak-Bapak di sekolah asal untuk bisa dilanjutkan ke sekolah berikutnya ini kita ingin tahu seperti apa proses pengumumannya nanti ada jadwal-jadwal tertentu tidak Pak setelah semuanya masuk ke dalam sistem pendaftaran baik pengumuman hasil PPDB 25 atau tidak kita ingin lakukan secara online untuk dan itu bahasnya tekan kita ingin lakukan secara webin seperti dan oke jadi kita sudah punya jadwalnya Pak Mirsa dan masih ada banyak waktu untuk bisa mempersiapkan persyaratan yang bisa Anda persiapkan untuk putra putih Anda sebagai calon peserta didik nah kalau kita bisa terangkan kepada Anda pemirsa di rumah bahwa jalur zonasi memang secara aturan ini yang paling terdekat maksimalnya 1000 meter ya Pak Johana dan kemudian Kabupaten Bandung hanya membatasi 5% dari pendaftar yang diterima kemudian jalur afirmasi ini harus dilengkapi juga dengan surat keterangan dari Puskesos nah untuk bisa memverifikasi surat keterangan dari Puskesos seperti apa nantinya Pak Johana Pak Junjunan ini memang sebuah-sebuah yang memakai jalur kermas iya jadi kermas sudah 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 dan anda tidak pakai sebuah yang memang tidak mengaku atau tidak itu mereka akan keluar dan sudah termasuk mungkin yang afirmasi ini jalur yang berkutup sudah ada yang dari sebuah yang diperima di sekolah perumah perusahaan iya oke nah untuk verifikasi dan keapsahannya sistemnya pun sudah disiapkan oleh Disdik Kabupaten Bandung nah Bapak-Bapak nanti kita akan sambung lagi ada beberapa pariwara yang harus kami tayangkan untuk anda pemirsa Bandung TV jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam jabar terkini membahas tentang PPDB online di tengah pandemi apakah menjadi solusi sesaat lagi kami kembali saya masih terhubung secara virtual dengan dua narang sumber saya dari Disdik Kabupaten Bandung yaitu Bapak Dr. Haji Johana MMPD selaku KADISDK Kabupaten Bandung dan juga PLT Kabupaten SMP di Kabupaten Bandung Bapak Junjunan tadi kita sudah mendengarkan bahwa kesiapan-kesiapan pun sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Bandung dalam hal ini adalah berkaitan dengan PPDB online yang ternyata sangat efektif dilaksanakan di masa pandemi ini dan juga sosialisasi serta edukasi pun sudah tersampaikan dengan baik kepada para calon peserta didik dan juga para orang tua untuk mekanisme-mekanisme yang memang sudah ditetapkan oleh Disdik Kabupaten Bandung dan kita lihat bahwa ternyata jalur zonasi ini masih akan dibuka di tanggal 28 Juni mendatang sampai dengan 3 Juli mendatang tentunya mindset dari banyak masyarakat yang menyatakan bahwa anak yang pintar anak yang cerdas bersekolah di sekolah unggulan ataupun sekolah favorit dengan adanya PPDB online dengan adanya beberapa jalur yang bisa dilaksanakan tentunya semoga ini bisa mengurangi mindset tersebut di kalangan masyarakat nah kita akan coba kembali kepada kedua narasumber saya di Kabupaten Bandung berkaitan dengan mekanisme sudah dilaksanakan kemudian juga kendala-kendala di lapangan pun Alhamdulillah sampai dengan hari ini bisa di atasi nah bagaimana dengan program zonasi ataupun jalur zonasi yang akan diselenggarakan tanggal 28 Juni mendatang tentunya Kabupaten Bandung memiliki banyak zonasi setidaknya ada 8 zonasi ya Bapak-Bapak yang memang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung pembagiannya seperti apa untuk zonasi-zonasi tersebut Bapak-Bapak Baik Pak Chris zonasi di Kabupaten Bandung ini dibagi menjadi 8 zona dari 31 samatan jadi 8 zona contoh zona 1 di samatan balai anda utama itu sebuah dan ini 31 ini ditapapkan dan untuk wilayah serang sirjambu CVD 1 2 nasi untuk wilayah panjaran pengalingan 1 zona oke jadi terhitung 8 zona yang bisa memang dipilih oleh para calon peserta didik yang tentunya tadi jarak dari rumah ke tempat sekolah pun diperhitungkan ya Bapak-Bapak dari 8 zonasi ini memang menjadi prima zona di zonasi berapa Pak dari ke 8 zona ini semua ada prima dona ini prima dona ini tetap bukan pada dona seperti apa namanya pada sekolah yang dipavoritkan tadi Balai Enda itu prima dona itu prima dona balai eda satu pacira pasir jamu CVD Rancabali itu prima dona seorang warga hayu ketapang mereka asih prima donanya di warga hayu itu banjaran yang mau pengalengan pementuk prima donanya ada di banjaran jadi kuala sentral di mana kepadatan kudus berada di sana itu untuk prima donanya yang timur naklik saling itu prima donanya ada di cicaleng termasuk di wilayah majalaya itu kira-kira majalaya seperti itu jadi di titik-titik lapan tadi prima dona prima donanya sesuai dengan apa namanya yang diminati banyak oleh para calon siswa oke kalau setelah selesai proses PPDB online mereka yang tidak beruntung untuk bisa masuk ke sekolah negeri akan ada masa di mana mereka bisa memasuki sekolah swasta apakah sudah diatur untuk penerimaan siswa barunya untuk di sekolah swasta Pak karena kita mengingat masih dalam kondisi pandemi tentunya di kawasan Kabupaten Bandung dan mengingat zona merah juga baik Pak Mirsa kami di tanah berada kita sudah menurut sebesain PPDB ini sampai ke tingkat akhir dari kondisi apapun setelah pengumuman tanggal 9 biasanya memang ditemui ada sekolah-sekolah yang perlu dimana pendapatan lebih banyak daripada datang sementara sekolah-sekolah lain seperti biasa masih memiliki kota artinya pendapatan di bawah kota yang disediakan begitu para orang tua para susda setelah pengumuman tanggal 9 biasanya disalurkan oleh sekolah-sekolah itu direkomendasikan kepada sekolah-sekolah yang berada di sekitar zona itu kenyataannya dari 30 dari 77 sekolah negeri yang prima donanya itu 40% oke sekitar 40 sekolah yang kita sisanya walaupun negeri ternyata masih bisa menampung pendapatan karena belum terkenui kota saya kira itu oke termasuk kepala swasta ini akan direkomendasikan oleh sekolah-sekolah yang di lupa politika sehingga mendapat pilihan bagi negeri yang berpemirsa kampung dan suatu yang berpemirsa kampungnya untuk melakukan rekonsiliasi menurut siswa taruh pada prinsipnya pemiasa semua bandung dimanapun berada prinsipnya semua anak bisa sekolah sesuai janjian-janjiannya pemerintah dalam hal ini kekotekan bandung telah menyediakan tursi dalam menyediakan daya kampung melampaui lulusan oke untuk SMP ini sekolah negeri dan swasta digabung tursinya cukup banyak lulusan SD taruh 60 ribu semua tertampung di SMP dan senagat termasuk jadi sudah dapat dipastikan bahwa Kabupaten Bandung siap dengan jumlah lulusan berapapun dan bisa melanjutkan kejenjang berikutnya Pak Johana Pak Junjunan pada saat tanggal 9 kita sudah mendapatkan pengumuman untuk para calon peserta didik tentunya ada masa daftar ulang disini jadwalnya sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 dan akan memulai tahun ajaran barunya di tanggal 19 Juli mendatang persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mempersiapkan sekolahnya mempersiapkan protokol kesehatannya dan mempersiapkan gurunya sejauh ini seperti apa gambarannya Pak? Baik Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung bersama-sama seluruh Satuan Pendidikan baik tingkat TKSD Menteri SMP berjauh hari sudah mempersiapkan bagaimana pembelajaran manakala sudah sehatnya diperbolehkan pembelajaran dengan petak lupa ini kita sudah siap dengan sarana-rasarananya yang berbasis untuk tempat kesehatan seperti tempat cuci tangan pakai sabur alat kukur suhu termogang cadangan masker desain tempat duduk dengan sosial distansi dan fisikal distansi SOP bagaimana anak masuk sekolah dari gerbannya sebelum masuk kelas harus cuci tangan dan skenario masuk serta pulang ke sekolah juga sudah dibuat SOP sedemikian rupa penutian kesiapan lain termasuk desain curriculum pada masa pandemi sekolah pembelajaran semuanya sudah disiapkan termasuk optimalisasi vaksinasi bagi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan lainnya kita progresif kerjasama dengan dinas kesehatan saat ini sudah 76 guru sudah vaksinasi 76 76 76 76 oke dari berapa total guru dan tenaga kependidikan pak dari total guru tenaga kependidikan baik negeri mempunyai 24 ribu kurang lebih 24 target sampai dengan 100% dijadwalkan kapan pak ini jadwalnya yang punya dinas kesehatan mudah-mudahan terus bergerak progresif sampai saatnya bisa sekurang-kurangnya ada di angka 95% karena vaksinasi sebagai persyaratan manakala sepertinya diperbolehkan oke untuk pembagian siswanya sendiri nanti pak ada sekolah pagi sekolah siang kalau kapasitasnya memang maksimal 50% ya pak di setiap kelas nanti apakah ada penyesuaian atau kabupaten bandung melalui disdik punya strategi khusus penanganannya oh ya kami ini ada namanya prinsip penyelenggaraan pembelajaran tata buka di kabupaten bandung prinsip yang pertama adalah ketahap oke ada tahap satu tahap dua tahap tiga tahap satu tentunya adalah tahap yang berada pada posisi apa namanya resipo rendah tahap dua resipo sedar akan memberikan resipo tinggi yang kedua efektivitas prinsip yang kedua efektivitas efektivitas dalam keterbatasan berikutnya berikutnya dua hari per minggu atau dua jam sehari atau tidak lebih dari 25% siswa di dalam kelas ini sangat terbatas tetapi tetap pembelajaran efektif resip yang ketiga dinamis pembelajaran ini dinamis bisa progresif bisa mundur bisa diam bergantung kondisi situasi pemakaran korona yang keempat prinsip adaptif pembelajaran tetap buka terbatas harus selalu adaptif adaptasi terhadap kebijakan adaptasi terhadap pemakaran korona dan yang ketiga yang terakhir strateginya adalah blended learning yaitu gabungan atau kombinasi antara dari dengan duri itulah pokok-pokok prinsip-prinsip pembelajaran tetap buka yang sudah disosialisasikan untuk diselenggara akan diseluruh sekolah di Kabupaten Bandung demikian Mbak Oke sudah tersosialiskan dengan baik ke setiap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung nanti akan dijenjang mana dulu Pak yang akan diterapkan terlebih dahulu prinsip-prinsip tersebut apakah Pak Ud dulu TK dulu atau bahkan yang tingkat tertinggi dulu SMA dan sederajatnya semula berdasarkan SK SK bersama Pak Menteri akan berjenjang 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 mulai dari perubahan tinggi kemudian SMA SMP dan sebagainya namun revisi SK bersama 4 Menteri Menteri Perlindungan Menteri Agama Menteri Dalam Negeri Menteri Kesehatan ada perbaikan ada revisi SMP ini tidak menggunakan perjenjang lagi ini secara serempak perubahan tinggi SMA SMP SMP Kesehatan SDPK bisa melakukan itu sesuai dengan kondisi dan situasi tingkat pemahparan COVID-19 di daerah masing-masing Pak Junjunan ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan tersebut barangkali untuk tingkat SMP sendiri seperti apa persiapannya persiapan di tingkat SMP ini mudah-mudahan berjarak selesai dengan dan insya Allah nanti di tanggal 9 Juni kita akan sesuai dengan SMP kan oleh Pak Haris secara online dan juga mungkin dari tingkat istilah secara luring untuk jadi mudah-mudahan masyarakat yang ada di Bandung betul-betul memahami 4 jalur zona 4 jalur seleksi yang ada yang sudah ditentukan jangan sampai salah memilih biasanya masyarakat salah memilih saja itu bisa terjadi patah juga pada kenyataannya misalkan arah tersebut sudah masuk di jalur zonasi tapi diarahkan ke jalur prestasi dan prestasi mungkin terak selain yang lainnya itu bisa patah juga jadi masyarakat jawatan Bandung terus bisa memilah dan memilih gimana sebenarnya anak-anak kita bisa masuk ke dalam seleksi sebut oke jadi kalau bisa kita lihat jalur yang paling aman sebenarnya jalur zonasi ya Pak ya betul jalan-jalan jalan-jalan tapi tergantung anaknya tersebut kalau memang anak tersebut anak tidak mampu ya lebih aman maksudnya jalur akhir-akhir masih tapi tidak ada jalur yang paling aman butuh strategi khusus ya Pak jadi tiap siswa punya karakter sendiri kalau memang rumahnya dekat jalur aman adalah donasi kalau dia memang punya prestasi yang luar biasa katakanlah prestasi olahraga seni science atau keagamaan ikan nasional ya apa namanya strategisnya dari jalur prestasi jadi yang paling aman adalah yang sesuai dengan kondisi kondisi anak kalau berprestasi ya jalur aman prestasi kalau yang rumahnya dekat jalur aman ya donasi tergantung individu tersebut ya Pak ya karakteristiknya seperti apa dicocokkan dengan jalur-jalur yang disediakan dalam persyaratan PPDB online bahwa Pak ini waktu kita semakin sempit sepertinya jika memang ada waktu yang lebih banyak lagi pasti banyak sekali yang akan bisa kita gali dan disampaikan kepada pemirsa sebelum kita berpisah dari Pak Kadis ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bandung TV khususnya bagi para orang tua di Kabupaten Bandung yang akan tentunya mendaftarkan putra-putrinya baik pemirsa Bandung TV dimanapun berada para calon siswa dan orang tua seluruh masyarakat semua anak usia sekolah bisa sekolah pemerintah Pak Kadis Bandung melalui Dinas Perbikiran Kepada Bandung telah menyediakan aksesibilitas yang cukup baik untuk Pak U TK SD dan SMP tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan sekalipun pada masa pandemi COVID ini Dinas Perbikiran telah membuat skenario pembelajaran ayo kita semua lanjutkan pendidikan anak-anak kita agar anak-anak kita lebih baik ke depan tidak ada hal-hal yang cukup serius semua bisa diatasi persoalan-persoalan geografis penyesenan dan persoalan-persoalan lainnya sudah terkenalikan semua anak bisa sekolah terima kasih terima kasih Pak Kadis Pak Kabit silahkan cukup terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami berbagi pandangan dan juga berbagi informasi berkaitan dengan PPDB online di Kabupaten Bandung tentunya di masa pandemi sekali lagi jaga kesehatan selamat bertugas dan semoga anak-anak di Kabupaten Bandung khususnya memiliki semangat untuk sekolah dan semoga di 19 Juli mendatang kita benar-benar kembali ke sekolah ya Pak-Bapak mudah-mudahan terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah setia bersama kami saya Chris Santi pamit selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haturnuhun selamat malam selamat malam